Tiga orang warga di Wonosobo, Jawa Tengah mengikuti tradisi potong rambut gimbal yang dilaksanakan di tepi Telaga Cebong, desa sembungan Kejamatan Kejajar Wonosobo pada Minggu Siang. Yang mendapatkan kesempatan pertama dalam pemotongan rambut gimbal tersebut, yaitu Menpareknaf Sandiaga Salahuddin Uno. Sementara itu yang mengikuti pemotongan rambut gimbal kali ini ada dua orang anak-anak serta satu orang dewasa yang berasal dari berbagai daerah di Wonosobo. Rambut gimbal tersebut tumbuh secara alami namun berbeda dengan rambut pada umumnya. Menurut Kepala Desa Sembungan Tuyali, tradisi potong rambut gimbal tersebut dilaksanakan secara khusus. Peserta yang mengikuti tradisi tersebut harus terpenuhi apa yang diinginkan karena jika tidak dipenuhi maka rambut akan kembali tumbuh gimbal. Sudah dari turun-temurun dari zaman dulu, jadi kalau permintaan tidak dikabulkan tetap tumbuh lagi. Salah satu peserta Suyadmi mengaku sangat senang dengan mengikuti tradisi potong rambut gimbal tersebut. Rambut gimbalnya muncul sejak tahun 2015 atau ketika ia berusia 31 tahun. Sangat bahagia, terus mimpian saya itu sudah terlaksanakan karena pernah saya potong sendiri, tidak pakai ruasan seperti ini kan tumbuh lagi. Usai dilakukan pemotongan dan penyerahan apa yang diinginkan oleh peserta, rambut gimbal yang telah dipotong selanjutnya dilarung di Telaga, Cebong.